Mulai Amba Tuhan, Haleluya, Sampai Saudara Shalom Bapak Ibu Surah sekalian Nah ini pertemuan yang lebih kecil jumlahnya hari ini seperti yang sudah dibagikan dalam flyer kita akan belajar sedikit, pasti sedikit sekali karena begitu banyak rahasia yang disembunyikan dari kita sampai Tuhan ikinkan kita akan mendapat kewahiannya, mengenai doa, kenapa jadi hal yang sangat penting karena doa ini banyak versi, banyak format banyak cerita efektifitasnya pun kalau mau dibilang hubungannya apakah positif juga sulit dimengerti apakah makin banyak berdoa orang itu makin kudus, apakah makin banyak berdoa kita akan mengalami mujizat bagaimana ceritanya dengan Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar kemudian satu ketika dia masuk dalam penjara di bawah istananya Herodes kita tahu bahwa di depan laut mati ada istananya Herodes makherus namanya dan Yohanes Pembaptis ditaruh di bawah sana dia disiksa dinista, digebukin, dihajar dan dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus di luar sana makan steak sama anak-anak orang pemucukai sama para penyamun dan dia mulai goncang imannya pertanyaannya apakah Yohanes tidak berdoa kok sampai dia dalam hidupannya goncang seperti itu jawabannya dia seorang nabi more than a prophet lebih daripada seorang nabi sebetulnya nah sampai nanti kira-kira jam 12 kurang saya ingin membagi sedikit mengenai konsep mengenai doa nah bagaimana cara doa dan segala macam terkait dengan doa tentu saja karena ini bukan kotbah Bapak Ibu akan mendapat kebebasan untuk bertanya jadi angkat saja tangan kita akan refering tanya jawab nah sebelum itu mari kita akan belajar dulu doa ini pertanyaan yang mudah sekali dalam Matius 6 doa Bapak kami hari ini ada dua topik yang akan dibahas pertama adalah format doa kedua adalah teknik berdoa kalau orang bilang tekniknya macam-macam ya macam-macam banyak sekali Bapak Ibu soal sekalian pertemuan ini akan berlangsung dua kali jadi tanggal hari ini tanggal 7 dan minggu depan tanggal 14 rencana sementara adalah hari ini saya akan bicara minggu depan bersama saya akan bersama dengan Bapak Caras Yonan akan datang untuk membagikan sesuatu orang sering bertanya Pak sebetulnya kenapa sih saya gak bisa peka Pak sama Tuhan denger suara Tuhan gak usah denger lah Pak yang penting itu Tuhan mau bikin apa saya ngerti sebetulnya Tuhan kita harus mengerti bahwa kepekaan kepekaan mengerti mengenai rencana Tuhan mengerti kuasa Tuhan Tuhan bicara kepada umatnya untuk menuntun umatnya memperingatkan umatnya supaya jangan sampai salah memperingatkan supaya adanya kendala di depan Tuhan itu bicara kepada umatnya dan cuma Tuhan yang bicara kenapa? cuma dia yang hidup waktu dia bicara kepada umatnya banyak sekali kita ingin mendengar bahwa dia itu berbicara kepada kita secara audible hai anakku jangan lupa datang ke Grazia lantai 10 jam 10 kita pengen yang seperti itu tapi berapa kali kita mengerti bahwa orang yang mendengar suara Tuhan secara audible seperti itu itu punya begitu banyak kendala dalam kehidupannya karena sekali kita mendengar seperti itu maka dibutuhkan satu ketaatan yang penuh supaya kita bisa terus mendengar banyak orang bilang gini Pak, saya ini panggilannya mimpi mimpi saya ini semuanya kejadian ada yang penglihat yang melihat saya mau bagikan sedikit mengenai dalam gereja kenapa sih ada yang disebut dengan pendoa ada yang disebut dengan Nabi Pelihat Bapak Ibu kita harus mengerti bahwa di gereja itu pendoa itu semua Tuhan tidak pernah panggil yang namanya divisi pendoa gak ada di semua gereja punya divisi doa tapi saya beritahu Tuhan gak pernah panggil pendoa Alkitab yang sebut yang pertama Tuhan panggil itu Pelihat itu artinya bahwa kepekaan mengenai tuntunan Tuhan itu bukan monopoli pendoa asal Bapak Ibu punya waktu tinggalkan sedikit kesibukan bukan berarti tidak bekerja mendingan kesibukan artinya tubuh kita bisa ada di sana tetapi kita tidak sedang bergumul di sana kepekaan itu bisa didapat oleh semua orang jadi kepekaan bukan monopoli pendoa semua orang bisa peka mendengar suara Tuhan semua orang bisa nah pertemuan dua kali yang pertama ini akan membahas hari ini mengenai format doa dan bagaimana berdoa yang paling penting supaya kita hidup hari-hari terakhir ini kita harus mengerti Tuhan mau dibawa mau bawa kita kemana nah itu yang membuat kenapa setiap handphone kita kan punya sinyal nah membuka sinyal rohani itu loh ini sepertinya Tuhan sekarang mau kita membangun sentuh itu gimana sih Pak cara ngomongnya Tuhan itu ngomong sama Pak Niko itu gimana caranya teknis ya Pak teknis apakah bangunkan sentuh gimana nah kita akan bahas jadi pertemuan ini akan dibahas sangat teknis sekali gak cuma begini Bapak Ibu mari kita berdoa udah gimana Pak ya pokoknya doa aja sampai ketemu formatnya sendiri enggak kita akan bahas pelan-pelan tentu saja tiap orang punya format berbeda-beda nah itu yang pertama jadi kepekaan bukan monopoli pendoa semua orang harus jadi pendoa urusan Anda akan intens berdoa lebih banyak itu karena Anda punya waktu lebih banyak itu aja yang kedua Anda mau berdoa lebih banyak jadi kepekaan bukan monopoli seorang pendoa kepekaan itu adalah milik semua anak Tuhan kalaupun Tuhan mau panggil seorang jawatan Tuhan panggil yang pertama itu pelihat Nabi sebut pelihat pada zaman itu nah segera Tuhan kita lihat yang kedua pertemuan kedua nanti saya akan kasih review-nya dulu Pak Charles akan membawakan nanti bersama dengan saya akan temani beliau dia akan membawakan bagaimana membuka kuping rohani sense membuka rohani kuping rohani sense jadi kita harus tahu sekarang Tuhan lagi mau worship berapa kali kita seringkali memilih lagu apa ya lagu apa ya lagu apa ya kok Tuhan tahu sih berapa kita mengerti ada lagu-lagu tertentu yang dinyanyikan pada saat tertentu tiba-tiba suasana berubah Pak Bersolah sekalian saya gak tahu apakah saya akan membawakan ini bersama dengan rekan-rekan yang lain nanti akan lebih tinggi terlalu tinggi atau terlalu rendah gampang dicerna atau tidak yang penting terima dulu dua pertemuan ini kan membahas yang pertama bagaimana berdoa dan formatnya yang kedua bicara mengenai membuka sense rohani jadi lihat gini ada orang bilang gini saya kok feelingnya akan terjadi seperti ini kok bisa peka begitu ya nah itu karena sense rohani kebuka nah sense rohani sangat penting sekali itu disebut dengan nama karunia membedakan roh itu yang pertama harus dibangkitkan dari umat Tuhan banyak orang kalau ditanya kebuka karunia apa yang pertama mujijat satu kenapa kalau sakit cepat sembuhnya atau kalau sahamnya nyangkut cepat pulangnya itu karunia yang paling disukai mujijat kenapa wah wah karunia marifat mimpi visi pengelihatan tapi ada satu karunia yang jarang orang Kristen inginkan adalah karunia membedakan roh karunia membedakan roh ini bukan bicara hanya mengenai aku melihat setan disana bukan aku melihat malaikat disana melihat Tuhan ini bukan memberikan roh bicara juga mengenai Tuhan sedang bicara apa sih hari-hari ini kok ada orang yang menyampaikan visi tahun ini bicara mengenai tahun pelipat gandaan kreatif healing movement kok bisa ngomong begitu gimana ceritanya nah itu dibahas itu kira-kira akan dibahas seperti itu itu dua pertemuan yang pertama nah ini akan terus berlanjut dengan pertemuan berikutnya nanti akan di atur kembali nah Bapak-Ibu soal sekalian hari ini kita akan belajar dari satu perkataan yang paling penting sekali doanya ada di depan nah itu doanya ini dalam bahasa ini bahasa latin disana Matius 6 hal berdoa ini pertanyaan dari semua murid kepada gurunya semua murid tanya sama gurunya sama guru ajarkan kami silat ajarkan kami ilmu terpendam nah ini kalau ini orang rohani tanya sama gurunya ajar kami berdoa kita harus tahu bahwa doa adalah esensi dari kehidupan rohani ini gereja gereja berarti hanya membahas hal rohani saja mari kita lihat ini kata Tuhan Yesus pasal 6 yang pertama ingat jangan melakukan kewajiban agama di depan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak berulai upah dari Bapakmu di sorga jadi bila engkau memberi sedekah jangan engkau mencanakan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-umah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tapi jika kamu memberi sedekah janganlah diri ketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi maka Bapakmu akan melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu yang pertama bicara mengenai hati hal berdoa dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang motivasi aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tapi jika engkau berdoa ini pelan-pelan masuk ke dalam kamarmu tutuplah pintu berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu jadi sebetulnya cara berdoa itu bukan satu hal yang dapat dibuka secara umum setiap Bapak Ibu dan saya itu punya cara masing-masing berdoa dan tidak pernah ada satu teknis yang dipandang paling baik jadi Bapak Ibu mau berdoa bebas tempatnya pun bebas ada orang pernah bilang sama saya Pak kalau saya doa di toilet boleh tidak kita harus mengerti bahwa doanya orang Kristen itu 24 jam jadi dimana saja boleh setiap orang itu punya peraduan pribadi tempat pribadi ada orang suka berdoa di ranjang ada yang suka di meja kerja ada yang suka di meja makan tiap orang punya tempat sendiri temukan saja tempat dimana Bapak Ibu paling nyaman untuk berdoa dan jangan pernah berpikir bahwa cara berdoa format berdoa Pak kalau berdoa apakah harus angkat tangan apakah harus menyembah tiap orang punya format sendiri karena apa doa yang penting dimulai dari ini ini benar hati dan motivasi lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele bertele-tele itu multiply words jadi kata-kata yang repeat again and again berulang kali itu jadi sistem doa yang dirapal berulang kali nah Tuhan beri Tuhan beri Tuhan beri Tuhan beri banyak-banyak beri-beri banyak-banyak beri-beri banyak sekali semua mantra perhatikan semua kultur mantra di muka bumi itu selalu seperti itu rapal tiga kali pasti begitu Alkitab gak pernah bilang kalau Anda minta itu sistem rapal multiply words seperti kebiasaan orang tidak mengenang Allah lihat cara doanya semua bangsa fasik semuanya pakai mantra mereka menyangka bahwa banyak kata-kata doanya dikabulkan jadi pertanyaannya apakah doa terkait dengan kata-kata jawabannya tidak Bapak silahkan maju ke depan pimpin doa gimana kalau minggu depan saja kenapa kita ini bukan keluarga pinter ngomong doa gak ada hubungan sama kata-kata sama sekali gak ada sama sekali gak ada Paulus pernah bilang lebih baik aku mengajar dengan lima kata jadi gak ada sama sekali hubungannya dengan banyak kata doanya mantep memang kalau Anda berdoa tidak ngomong juga gak ada yang mau mengaminkan jadi janganlah kamu seperti mereka yang apa bertele-tele menyangka makin banyak doa kata-katanya makin dikabulkan karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu ini kata-kata penting sekali Pak buat apa kita berdoa toh Bapak sudah mengerti apa yang kita minta waktu orang berdoa kita harus mengerti yang berubah itu kita Tuhan gak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya orang berdoa itu nanti cara pandang wawasan pemikiran kerohaniannya itu berubah karena itu berubah pelan-pelan waktu Anda menyembah Tuhan Anda dibuat menjadi sama seperti apa yang Anda sembah waktu Anda berdoa Bapak Ibu menyembah Tuhan dan berdoa Bapak Ibu dibuat menjadi sama seperti konsepnya Tuhan waktu frekuensi antara Bapak Ibu dan Tuhan sama jawaban itu datang coba coba tekan saja senar gitar D ting nanti senar sebelahnya yang nadanya sama geternya sama jadi kalau satu senar frekuensinya sama begitu ini yang disini G yang disini ditekan G kalau betul gak fales teng nanti yang senar G getar nah itu sama Tuhan gak pernah berubah waktu kita berdoa kita yang diubah loh kesalahan banyak orang berpikir bahwa waktu kita berdoa Tuhan diubah oleh doa kita Tuhan gak bisa diubah sama doa kita waktu kita berdoa kita yang berubah orang yang tidak berdoa tidak berubah dan kita harus tahu kecenderungan manusia jasmani itu makin lama makin buruk kita ini mengeluarkan semua yang berbau bapak ibu mengerti semua yang keluar dari kita berbau semua sekresi semuanya keringet bau sebut dari sini dari semua semuanya ini manusia jasmani makin lama makin turun makin turun makin lemah turun terus nah kita terkadang bapak ibu beberapa sudah ikut kom kalau tubuh kita mengalami penurunan jiwa kita kalau itu tidak dibangun maka jiwa kita akan mengikuti penurunan itu waduh aku makin lama makin tuwe makin elek makin mewe makin cue tuwe elek mewe suwe bahasa ibrani jelek nangis tua sobek jadi waktu kita berdoa kita yang berubah kita ini berubah berubah masalah gak pernah lebih besar masalah gak pernah lebih kecil waktu kita berdoa kita menjadi berubah lebih besar tas saya beratnya sama isinya selalu alkitab buku celatan komputer itu bawaan resmi nah anak saya bawa itu beratnya bukan main satu hari setelah dia berusia 5 tahun dia angkat itu dengan gampang dia bilang tas papi kenapa lebih enteng sekarang saya bilang bukan tas papi lebih enteng kamu yang makin besar kita seringkali berpikir bahwa masalah itu besar oh masalah itu gak besar tergantung kitanya kok kalau kitanya berdoa kita bisa menghandle masalah itu kalau kita tidak berdoa kita tidak mampu menghandle masalah gak lebih besar masalah gak lebih kecil krisis dimana-mana ya kekuatannya segitu saya ngadapin orangnya susah wah orangnya galak pedit melilit yang namanya pedit melilit ya segitu saja sudah gak pernah lebih besar karena itu berdoa lah demikian when you pray say kalau engkau berdoa katakanlah nah ini urutannya nih formatnya Bapak kami di sorga dikuduskan namamu datang ke Raja menjadilah kendakmu di bumi seperti di sorga berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengamuni orang yang bersalah kepada kami jangan membawa kami dalam pencobaan tetapi lepaskan kami dari yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu dalam doa mari kita lihat pelan-pelan satu persatu Billy Graham pernah bilang dalam doa itu kalau orang berdoa 10 menit maka 8 menit pertama adalah mengagungkan Tuhan 1 menit mengemukakan kebutuhan kita 1 menit terakhir menutup dengan memuliakan Tuhan alias mengagungkan Tuhannya 90% ini doa maka kita lihat ini pengagungan inilah yang disebut dengan nama kebutuhan ini penutup dengan keagungan 10 menit berdoa maka 90 menitnya persennya adalah pengagungan worship ini adalah konteks doa kita akan kembali kepada konteks doa akitabiah berdoa itu mudah saja pertama adalah mengagungkan Tuhan kedua kita menceritakan kebutuhan kita yang terakhir adalah kita menutupnya dengan pengagungan kalau kita lihat dari ayat tadi itu jelaskan dikatakan Bapak kami di sorga dikuduskan namamu terus bicara ini sampai berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya ini penting sekali format doa ini cuma dari ini saja format doa format doanya cuma ada ini Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa formatnya adalah mengagungkan Tuhan nyatakan kebutuhan agungkan Tuhan lihat pola konsep doanya healing movement crusade nyembah tantang selesai kesaksian menyembah tantang doakan mengagungkan nama Tuhan ini pola doa seperti ini dari sini kelihatan sekali bahwa Tuhan menginginkan Tuhan itu sudah tahu yang ini tahu dia tahu benar tapi kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan sudah cukup tua kan yang lanjut usianya jadi kita butuh untuk cerita ini 90% supaya dia lebih ingat kepada kita ini diperlebar di extension ke sana ini salah mari kita lihat kata ini Roma 12 E3 perhatikan baik-baik cara bagaimana kita meminta sama-sama kita akan baca Roma 12 E3 berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku kepada Paulus aku berkata kepada setiap orang diantara kamu ini cerita Paulus buat kita semua janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut ini penting jadi kalau doa itu harus dalam koridor kapasitas iman saja tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sama-sama sehingga kamu menguasai diri menurut yang dikandungkan Allah kepada kamu masing-masing berdoa itu jangan melampaui ukuran iman berdoa itu mengagungkan sudah supaya tidak melampaui ukuran iman karena kadang-kadang kita tidak tahu untuk apa kita berdoa dan seperti apa kita berdoa maka untuk konsep ini sesuai dengan ini kita harus minta yang ini supaya Allah menjadi semakin besar dan kita semakin kecil perhatikan baik-baik dalam satu doa dalam satu kebutuhan bukan doa maaf Bapak Ibu bisa membedakan mana yang untuk kebutuhan pribadi mana yang untuk kebutuhan korporat atau orang banyak contoh keselamatan Indonesia korporat ya pertobatan bangsa-bangsa korporat apa lagi untuk keselamatan tetangga untuk selamatan bisnis saya Pak nah ini ada dua macam ada orang berusaha tujuannya supaya jangan kolaps agar jangan sampai karyawannya stres tidak bisa makan karena karyawannya 2000 itu adalah korporat tapi supaya jangan stres nanti kalau tutup saya juga lemes nah itu pribadi nah bedakan antara dua hal itu mana yang korporat mana yang pribadi untuk permintaan yang pribadi Alkitab selalu mengajar itu permintaan yang levelnya adalah cukup ini ya tadi ini Ramathius dengan yang Roma cukup biasakan untuk meminta untuk pribadi itu yang levelnya rendah kenapa? karakter untuk membangun karakter orang yang berdoa selalu minta yang besar untuk pribadinya itu akan mengorbankan karakternya Pak minta supaya kemuliaan Tuhan tambah besar oh iya itu benar Pak minta pertobatan bangsa yang berlimpah-limpah benar loh tapi Pak kalau doa berkat dikatakan engkau diberkati berlimpah-limpah oh jangan salah doa kalau versinya dari Tuhan ini Tuhan ini manusia kalau arahnya kesana itu limpah kalau arahnya kesini minta yang cukup ini Bapak Ibu silahkan dipraktekan rahasia ini kalau minta untuk kepentingan ini kepada Tuhan minta yang tapi kalau arah resik kesini yang limpah kenapa kalau berdoa Tuhan berkati umatmu berlimpah-limpah karena ini sedang menjadi perantara berkat Tuhan kepada sini limpah ini bicara mengenai hal cukup Tuhan berikan kepadaku sukacita damai sejahtera berlimpah itu benar karena sukacita damai sejahtera berlimpah itu asalnya cuma dari satu dari sini tapi kalau kita meminta hal-hal yang sifatnya jasmani materi untuk kepentingan kita minta yang cukup tapi saya pernah mendengar ada orang saya pernah mengalami satu ketika saya berdoa minta supaya saya mendapatkan satu materi tertentu dan saya berdoa dengan intens puasanya 40 hari 40 malam dan Tuhan berikan jawaban saya puji Tuhan diberikan tapi kalau itu diteruskan lama-lama karakter gak berubah karakter gak berubah ada kegoncangan karakter seorang maju ke depan dan berkata saudara-saudara ada tiga orang yang membuat sasian hari ini saya panggilkan yang pertama saudara kasih Tuhan oh hidup saya begitu menderita tapi saya berpuasa 30 hari 30 malam dan setelah saya berdoa Tuhan kasih saya bisnis rumah yang sangat besar orang kedua maju jangan kasih Tuhan saya ini menderita sakit tapi saya berpuasa 20 hari 20 malam waduh sampai kurus begini tapi setelah itu saya berdoa tiba-tiba ada kadabra Tuhan sembuhkan beri kemuliaan yang kedua tiga maju Bapak Ibu cerita sekalian saya ini masih muda belum punya pasangan saya puasa 10 hari 10 malam waduh setelah itu tiba-tiba dapat pasangan orang lain dapat paikut saya dapat tulang rusuk ada satu jemaat di ujung sana yang tidak punya rumah lagi sakit paru-paru dan tidak punya pasangan dia mikir gini kalau aku puasa 30 hari tambah 20 hari tambah 10 hari aku pasti dapat rumah dapat pasangan sembuh dari penyakit dia puasa 60 hari masuk peti lihat konsepnya pada satu saat kita meminta sama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri Tuhan pasti jawab tapi saya beritahu satu tingkatan rohani itu tidak boleh dipertahankan kita harus lepaskan itu sampai pada satu saat kita meminta kepada dia cuma yang cukup kenapa Daud diberikan kelimpahan karena dia selalu minta yang cukup sama Tuhan minta yang cukup itu akan membuat kita semakin kecil ini semakin besar konteksnya kembali hatinya benar saya akan bicara mengenai ini format doa format doanya begitu menyembah Tuhan makanya penting sekali untuk kalau kita berdoa itu kita pertama mengagumkan Tuhan wah males kalau panggil pendeta Kristen doa di rumah sakit kenapa sebelum doa nyanyi dulu dua lagu lagi ngabisin waktu kunjungan aja ya mengagumkan Tuhan nah pertanyaannya bagaimana kalau waktunya singkat kita gak sempat menyembah atau mengagumkan Tuhan mengagumkan Tuhan tadinya disini jadi itu sebabnya kenapa tiap hari kita sudah harus bawa pengagumkan Tuhan dalam hati kita mari kita lihat bagaimana cara kita berdoa efektif saya akan rangkumkan dulu Jakobus 5 saya akan berikan teknis saja tadi sudah teorinya sekarang teknis saja Jakobus 5 James 5 16 karena itu Jakobus 5 ayat 16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu kunci orang mau sembuh gampang ngaku dosa karena kita tahu dari setuju penyebab sakit itu ada empat kenapa sih orang percaya sakit ada empat kita gak bahas sekarang karena ini ada di kom jadi nanti hari minggu kita bahas yang pertama untuk kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus sakit apa tidak sakit dipaku sakit gak ada dipaku wena tenang tambah tambah sakit sakit Paulus sakit dipancung sakit Petrus juga sakit dibalik yang kedua kenapa orang sakit karena ada binatang bakteri virus kapang jamur cacing amuba binatang hewan ketiga kenapa orang sakit karena kuasa gelap yang keempat kenapa orang sakit karena kurangnya penguasaan diri ini saya harus tahan suara saya kenapa sudah kotbah tiga hari jadi besok masih ada kotbah lagi kalau hari ini saya habiskan besok gak ngomong lupa karena diurapi gak ada hubungan antara diurapi sama pita suara jadi kalau saya lepaskan semua ya habis besok gak ngomong kebanyakan orang sakit kemuliaan Tuhan jarang itu rasul-rasul Yesus ditusuk dengan tombak segala macam itu kemuliaan Tuhan disantet ya sudah enggak kita orang percaya gak disantet lagi paling juga mental kalau gak percaya coba jangan takut orang percaya Tuhan Yesus gak bisa disantet kecuali buka celah dosa binatang nah ini demam berdarah bisa masuk bisa bisa tiga karena penguasaan diri kurang nah ini yang paling banyak yang ini ini yang paling banyak yang ini makanya harus mengaku dosa dan saling mendoakan kenapa orang sakit kanker karena kena tumor tumor atau tumos tumos itu sakit hati dendam nah itu juga bisa nah ini penting sama-sama doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar dari ayat satu ini saya mau cerita doa orang yang jadi syarat pertama supaya doa itu penuh kuasa pertama harus benar kedua bila dengan yakin didoakan artinya percaya berapa bapak ibu memahami kata yakin itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata energeo alias energi yakin pernah ketemu sama orang jualan asuransi tapi gak yakin ditanya apa juga gimana-gimana yakin gak ya belum tahu gak yakin saya pernah ketemu dokter seperti itu anak saya sakit setelah saya doakan saya bawa ke dokter dok ini ini gizalnya begini-begini kira-kira apa ya apa ya kira-kira ya dendam darah enggak tipes juga enggak radang juga enggak sudah berapa lama saya bilang sekian lama apa ya kok gak mikir lama langsung pulang dokternya gak meyakinkan begitu kalau dokter gak meyakinkan gimana saya bisa punya energi bapak ibu datang ke tempat ini karena bapak ibu yakin bahwa Tuhan punya energi kuat kedua karena bapak ibu percaya bahwa Tuhan memberkati jemaat dimana bapak ibu berjemaat energi energi sangat besar kuasanya tiga didoakan kalau kita lihat A17 dikatakan dengan sungguh sungguh Eli adalah manusia biasa tapi ia telah sungguh-sungguh berdoa tapi kan baik-baik untuk seorang bisa berdoa dengan efektif kalau konsep kita berdoa adalah untuk mengubah diri kita maka kita tidak lagi berdoa untuk mendapatkan jawaban itu penting kenapa saya berdoa pertama supaya saya berubah sesuai kendakala sejak hari itu kalau doa bapak ibu tidak dijawab atau ditunda dijawab kita bisa mengerti betul kalau pun dijawab kita tidak punya kesombongan apapun disini salah mari kita lihat supaya doa itu bisa penuh kuasa nomor satu itu kita harus ada posisinya adalah benar perhatikan baik-baik orang yang tidak pernah atau belum penuh memberikan persepuluhan dia suruh kotbah persepuluhan itu situasinya itu tidak kuat orang yang hidupnya itu tidak dalam posisi yang benar makanya penting sekali bahwa kekudusan itu jauh lebih penting ketimbang urapan kekudusan jauh lebih penting ketimbang yang namanya keberhasilan jauh lebih penting apabila hidup kita dalam posisi benar benar semua ini efektivitasnya gede sekali jangan jangan salah tangkap bahwa ini adalah pengajaran yang meminta supaya anda hidup 100% kudus enggak karena hanya Tuhan yang bisa bawa Bapak Ibu kudus bukan bandeta orang yang dia benar itu hambatannya untuk kesana lihat kalau Bapak Ibu lari itu kan ada hambatan hambatan ini harus dikurangin saya bisa yang ini dulu yang ini dihapus dulu ini harus dipotong semua hambatan ini dipotong orang yang dia tidak jujur dia tidak mungkin mendoakan kejujuran orang yang dalam kehidupannya dia mendapatkan sesuatu berkat yang salah dia tidak mungkin mendoakan berkat yang benar efektivitas doa sangat ditentukan dari pilihan kehidupan orang ini minggu lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha komputer dan dia bilang gini Pak saya ketemu dia sudah setahun lalu ketemu minggu kemarin ketemu dan saya tidak tahu akan ketemu lagi atau tidak dua tahun yang lalu dia bilang sama saya dia pengusaha IT dan dia bilang bahwa dia menjual semua software bajakan wakil gembala di satu wacabang tertentu wakil saya bilang saya sedang berusaha Pak tapi bukan saya tidak mau saya tidak mengerti bagaimana caranya karena komputer saya semuanya begitu saya bilang gini Pak itu pilihan saya tahu Bapak datang ke sini dan setiap kali di firman pun dia orang benar dia orang benar statusnya benar jangan salah ada orang keselamatan ada dua posisi pertama secara yuridis dan secara organik dia orang benar orang benar itu buktinya apa setiap kali dia mendengar tegoran hatinya berdebar itu orang benar setiap kali dia mendapat yang salah dia berdebar dan dia mau berubah cuma dia tidak bisa berubah karena dia tidak mengerti nah bedakan dengan orang yang tidak mau berubah karena memang dia tidak mau berubah orang benar itu waktu dia kena tegoran dia mau berubah tapi dia tidak mengerti bagaimana caranya nah dia tanya Pak teknisi bagaimana saya bilang saya juga tidak tahu bagaimana caranya karena kalau tidak begitu sepi semua wah ini saya bicara iman kalau begini ya saya ngerti bicara iman tapi kalau Bapak bisa dijelaskan teknis imannya gimana saya mungkin bisa coba mateng saya bilang gimana caranya saya bilang gini aja lah Pak Bapak doa sama Tuhan dan doa gimana gini jujur sama Tuhan ngomong bahwa saya itu mau berubah tapi saya tidak melihat jalan dan dia coba minggu lalu saya ketemu dia sekarang dari sistem penjualan dia tinggal 25% itu bajakan terus dia bilang gini Pak waktu saya sudah seperti itu entah kenapa dalam sepanjang tahun saya berdoa doa saya ini banyak dijawabnya Pak oh ya betul saya bilang sama dia Bapak Bapak tahu tidak kalau hamba Tuhan itu KKR kemudian tumpang tangan orang sakit sembuh orang kerasukan lepas lah menurut Bapak dia tukarnya pakai apa pakai apa dia tanya saya bilang dia tukar dengan kehidupan yang kudus dan saya kasih tahu gak enak Senin sampai Minggu ya artinya hidup dengan cara apa ya dia mengurangi sedikit konsumsinya dia hidup gak diterima gak punya banyak teman gak terlalu gak terlalu disukai dalam kehidupan ini dan dia juga banyak disalah mengerti orang tapi saya bilang itu dia tukar dengan mujizat oh gitu ya kurang ini ini salah satu cara yang membuat kenapa doa itu gak efektif ini satu Bapak Ibu pernah marah tidak begitu marah ngutukin jadi orang kalau marah kalau doanya lebih mantep ya kalau ngomong ya doa asap what itu dengan sepenuh pernah pernah ya rasanya berapa Bapak Ibu mengerti doa itu hanya bisa efektif kalau Bapak Ibu mengeluarkan segini tapi ya kalau sudah makin makin apa dewasa ya gak usah apa pakai show langsung baru petenya kena lepas energi orang hanya bisa doa gini kalau dia yakin dia tidak salah bisa bayangkan ya Pak saya ini punya masalah Pak rumah tangga Pak tolong di doakan pas kita mau doa yang disini berantakan itu mau itu gimana caranya energinya gak ada doa itu bicara ceritaan hati perhatikan waktu Hana istri dari Elkanah berdoa dijawab Tuhan Samuel dia gak punya anak kenapa dia dijawab ceritaan hati lihat perangkat kata itu dia nangis mencurahkan isi hatinya di depan Imam Eli Imam Eli malah salah tanggap mabuk kamu ya ceritaan hati Pak Simpson lihat hidupnya berantakan itu Nabi hamba Tuhan Hakim itu gembala sinode itu tapi lihat hidupnya berantakan kok dia doa minta kekuatan dari Tuhan sekali lagi dia dijawab Tuhan jawabannya mudah dia berdoa dengan jeritan hati energi doa yang dijawab Tuhan itu doa yang jeritan hati nah jeritan hati itu biasanya kita sering ngalami kalau kita maki-maki orang lagi marah pernah mobil diserempet dipotong sama mikrolet terus maki-maki itu segenap hati segenap hati dari kepala sampai kaki benci ini benci yang sudah setumpuk ditumpukan makanya makin lama makin ancuran-ancuran mereka potong sekenanya kenapa dikutukin terus itu segenap hati Bapak Ibu pernah kalau lagi marah terus bicara kepada orang dengan teges sepenuh hati pandangan menyalahkan pemikiran menyalahkan kata-kata tajam tangan menunjuk dan bersungguh-sungguh ingin supaya dia berubah dan orangnya tiba-tiba langsung sikapnya berubah drastis kenapa? karena kena tusuknya gak cuma dari tangan dari mata kena mata sinis mulut kena mimik wajah perasaan semuanya kena energi kita gak bisa menerima jawaban hanya dengan gini sambil lalu makanya perhatikan baik-baik jarang hamba Tuhan setelah selesai di panggung doain orang maju ke depan nanti habis pulang kita empat mata pak tadi saya gak maju malu pak sekarang bapak doakan saya itu keputusan salah kenapa? sudah lewat momentumnya kenapa? begitu dia turun dia sudah kehilangan suara dan dia lapar dia sudah gak energio dia doakan anda cuma ya campuran basah-basinya ada 2 mililiter kira-kira udah kehilangan udah energinya udah habis udah dikasih semua nanya kenapa sulit jadi seorang hamba Tuhan di depan kotbahnya lama gak berjiapan kapan mendaratnya kotbahnya cepat ini mah berantem sama istrinya gak ada persiapan di rumah kotbahnya muter-muter jebulan sekolah mana sih dia? lagi mau nyari hadirat Tuhan tiba-tiba terus hilang energinya keserap kenapa bapak ibu mau jadi orang peka muda ambil waktu 2 hari cari rumah doa nanti pulang beda ketemu apa galak bawaannya setan mana setan setan mana beruang dimakan sama dia betul betul kalau di hidup kita di hari seperti itu kita ketemu masalah gak pernah takut sejak saya kemudian melayani Tuhan saya dari pagi sampai sebelas ke bawah gak terima tamu sama sekali di kamar ngapain ya itu doa menyembah kan anda gak mau tahu kan pokoknya saya mau tanya bapak harus jawab kan bapak pengajar gak mau tahu deh mau bapak lagi sakit lagi pusing pokoknya saya tanya bapak harus jawab gimana caranya potong yang paling penting benar adalah mengikuti ordernya Tuhan selesai Tuhan bapak ibu yang mengikuti kom minggu lalu pasti mengingat cerita dari saya waktu itu adalah bicara mengenai struktur rumah tangga saya beritahu kepala rumah tangga adalah suami istri adalah penopang penopang itu leher kalau struktur rumah tangga ini dibalik saya jamin pak saya Desember kemarin cukup-cukup tertekan kenapa stress tertekan kenapa yang counseling sama saya 75% keluarga berantakan 10% homo dan lesbi ngeri benar begitu struktur ini diubah diubah strukturnya kegoncangan ini terjadi energi gak mungkin keluar kalau saya bilang energi jangan bilang ini feng shui ini hong shui kuanya kena loh ini bukan energeo itu adalah energi power orang saya tanya sama saya pak urapan itu apa bapak definisikan begini energi dalam dunia nyata itu listrik pernah kesetrom ya kalau belum coba jangan gede-gede yang kecil-kecil aja dulu pakai baterai juga boleh energi dalam dunia nyata itu adalah listrik energi dalam dunia roh itu pengurapan sama persis nah itu ada apa anugerah apa konfirmasinya barusan energi dalam dunia roh itu pengurapan jadi kalau listrik itu dunia nyata dalam dunia roh itu pengurapan persis sama jadi kalau bapak bisa bisa apa analoginya itu gampang sekali nah kalau bisa bayangkan kalau kabel itu kebalik pilihan cuma dua listrik gak nyala apa konslet ini kalau sampai kebalik saya mau jamin bapak ibu sebagai orang benar hanya akan hidup dari berkat remah-remah artinya ya hidupnya berubah kalau didoakan sama orang ya kalau ada masalah minta tanya sama orang didoakan orang ya diubah hidupnya tetapi kalau ada masalah sendiri dia tidak bisa mengubah hidupnya sendiri dalam arti mengubah hidup bukan karena kita sebagai Tuhan bukan tapi Tuhan berkarya melalui kita mengubah hidup hidup kita ini nih jangan dipenai di balik kita pernah bilang sebab kepala dari istri adalah suami kepala suami adalah Kristus istri tunduk sama suami ini berkat rumah tangga ngalir tapi kalau suami gak tunduk sama Kristus berkat korporat tidak ngalir jangan lupa setelah kita menikah maka berkat yang diterima oleh pribadi itu adalah berkat pribadi dan berkat korporat ada berkat yang harus diterima bersama-sama seperti buka safety box deposit ceklek ceklek hitung ketiga satu dua ceklek nah kalau satu dua klek klek gak kebuka pih kita beli bijang pih buat angkutan oke jangan penter lebih mantep aneh yang bilang kita beli kuda saja ribut semua buaya datang ini pola kenapa urusan Kristus dengan jemaat itu dicerminkan sehari-hari antara hubungan rumah tangga ini salah satu yang membuat kenapa daya tarik efektivitas itu mundur ke belakang orang rumah tangganya benar ini hilang ini kenceng sini tapi walaupun saya gak ngerti kalau ini sudah benar urusannya minimal penyakit-penyakit internal anak sakit butuh uang sekolah anak punya masalah ada masalah-masalah masalah internal rumah tangga itu beres beres asal urusannya asal urusannya benar pola ini yang harus dijaga kenapa tarikan ini kenceng sekali ke belakang pertama gaya hidup pribadi kalau gaya hidup pribadinya bermasalah ya doa pribadinya bermasalah tapi kalau ini keluarga bermasalah yang bermasalah adalah doa keluarga orang yang tidak mengikuti aturan otoritas disini maka orang ini kapasitas kerohaniannya tidak bertambah lihat konteksnya korporat makin besar nah itu ada urutannya nah energi ini loh daya tarik ke belakang tarikan mundur ke belakang itu yang kita harus waspadai kenapa sih banyak orang berdoa tapi gak rasa apa-apa pertama karena pribadinya mungkin bermasalah oh ini macam-macam pribadi bermasalah ini macam-macam ya HMC Hana Masa healing movement camp tudung cerita hati jadi ini banyak nih gaya hidup ini banyak macam-macam apa saya harus 100% benar kudus pak ya tidak saya udah bilang tadi bahwa kemurnian kudus itu hanya Tuhan yang bisa nakar manusia gak bisa takar jadi bertindak dengan tulus jujur ini kalau sudah beres jadi orang benar kedua percaya dan yakin nah untuk bisa percaya dan yakin itu dasarnya harus firman makanya penting kalau doa itu harus pakai landasan firmannya ada apa tidak yakin ini ada iman iman timbul karena bukan pembacaan loh pendengaran jadi mengutip firman sebelum berdoa itu penting kutipkan kata-kata firman terus berdoa nah untuk jadi yakin Bapak Ibu punya terserah saya kalau berdoa untuk orang sakit saya akan tanya dulu sakitnya apa penyebabnya apa wah gak jelas pak lagi sehat tiba-tiba anfal track record semua sehat nah ini pasti kuasa gelap jadi untuk Anda menjadi yakin Anda harus tanya baik-baik penyebabnya apa bedakan dengan berdoa secara masal ya kita gak mungkin tanya masing-masing bisa habis waktu penyebabnya apa bakteri atau penyebabkan kesalahan pribadi atau apa penyebabnya supaya yakin untuk memompak keyakinan masing-masing tiap orang adian dia bertanya dasar-dasar kenapa penyebabnya apa sih atau pakai firmannya saya percaya Bapak Ibu pernah bermaksud sungguh-sungguh yakin ingin mantep satu hal pernah ya nah belajar itu dibalik jadi doa orang yang tanya sama saya Pak merenungkan firman itu bagaimana Pak Bapak Ibu pernah khawatir ya khawatir itu adalah menambahkan hal negatif di atas hal negatif nah kalau orang bisa menambahkan hal negatif atas negatif berarti orang bisa menambahkan hal positif atas positif saya ulang ceritanya ini istrinya lagi masak dari pagi masak terus hobinya masak suami keluar dari kamar kok wangi ya waduh uber keempatnya terus mau pergi lupa cium waduh bahaya ini saya dengar-dengar dia punya staris baru katanya paling cantik di kantor waduh bahaya ini pergi gak cium lagi masak terus ini jam 12 makan siang kok belum telpon ya apa dia makan di kantor atau makan di luar kali jangan makan di luar sama si itu tuh jam 2 katanya tadi mau rapat rapat apa rapat ya jam 3 belum telpon ini jangan-jangan ini salah nih orangnya terus aja terus masa-masa terus ini jam 5 belum telpon kok belum telpon katanya tadi rapat sama bosnya lo kok belum telpon ya apa gagal apa gimana jangan-jangan bukan rapat nih waduh jam 6 sore masih masa wah ini belum pulang-pulang pulang saya kaplok pakai sapu nanti awas ya pulangnya jam 8 sampai di rumah suaminya buka tok 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 mam begitu masuk di kaplok sama sapu pada suaminya telat gara-gara bannya bocor kita lihat bagaimana menambahkan hal negatif terus negatif balik kok ini lain visi positif kok wangi ya ya paling wangi suami saya gak ada yang lain wah lupa cium waduh hari ini dia harus presentasi sangat dibutuhkan oleh kantor sangat punya masa depan dia lupa gak apa-apa sekali-sekali jangan lupa sebelum telpon ini pasti presentasinya berhasil terus jalan wah starisnya baru cantik wah harus cantik kalau jelek gak representatif terus jam 3 sudah ada masalah kok belum telpon wah ini pasti terus sama bosnya jam 5 wah ini belum telpon ini belum pulang ini pasti selesai presentasi langsung naik pangkat jadi direktur utama plus makan-makan pulangnya pasti malam jam 8 pulang ting-ting dong tapi gimana presentasinya gagal komisaris gak suka mungkin harus diulang bulan depan oh gak apa-apa kegagalan itu keberasan tertunda nah sekarang mau apa air anget atau telur dadar apa dibijetin dulu menambah hal positif atas positif kejadiannya sama loh bisa marah segenap hati dasar gitu gak bisa gak apa sih sekolah kamu tambah ditambah marah tambah enak kalau marah jangan diberhentikan dia ulur terus enak wah sikat sekalian memang turunannya yang salah sikat ke atas nah beratas lagi ini turunannya sudah salah lihat geografinya memang dasar orang Jawa pelitnya bukan tambah terus nambah geografinya kena turunannya kena background sekolahnya sekolahnya dimana terus tabahin terus makin dalam begitu sudah kena semua kerja yang benar itu besok langsung berubah tuh orangnya ketemu kita iya pak pak udah benar iya pak berubah tuh itu dibalik kalau doa ya begitu anda lihat ada kanker saya mengutuki engkau kering sampai akarnya ada orang menambah energi pakai suara lebih keras ya kadang-kadang bisa nambah tapi enggak patent suara tidak menjamin tapi yang penting ini itu belajar bisa nangat ya hari ini teknis ya gimana sih doa kok dia doa bisa mantep ini loh hidupnya makanya jangan pernah mendoakan satu hal pak ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan background saya tuh hitam saran saya begini anda baru bertobat anda sering kesaksian background masa lalu kan cukup setahun jangan suka cerita background masa lalu anda hanya berguna setahun yang bisa diberkati oleh background masa lalu anda cuma orang-orang yang belum bertobat atau petobat mula-mula tetapi cerita kisah masa lalu anda yang hitam itu tidak menambah apapun bagi orang yang sudah rohani jadi setelah setahun kesaksian diubah setelah lima tahun kesaksiannya itu terus dulu saya narkoba sekali ngisep ganja sekilo itu diulang sudah bosen dengernya setelah kali dia maju ganja sekilo lain dibawahnya lain jadi kenapa background masa lalu anda belajar begini Tuhan sudah ampuni sudah iblis masih bilang gini kamu doain orang kamu sendiri dulu begitu itu kan dulu sekarang sudah citaan yang baru kalau disini bisa ya saya berhenti ini sudah mau makan siang ini udah setengah dua belas oke kita punya waktu setengah aja untuk tanya jawab ya kan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya oke saya ulang kembali teknisnya ini didoakan sungguh-sungguh artinya adalah pak doa dua kali apa enggak berarti kurang iman pak begini kalau doa untuk kepentingan korporat dan kemuliaan Tuhan ulanglah ribuan kali doa jiwa-jiwa berapa kali doa keliling berapa kali doa keliling diulang dua kali enggak ada iman enggak dong kalau doa keliling jiwa-jiwa itu ribuan kali boleh Tuhan terima kasih untuk anugrahmu besar karena aku percaya aku bisa makan titik sudah pak boleh minta enggak detail pak David Coyonggi Paul Coyonggi dulu pernah cerita mengenai dimensi keempat kalau berdoa itu yang rinci mobil Volkswagen warna kuning yang tuliskan boleh boleh tetapi ingat itu boleh tetapi tidak untuk setiap saat tidak untuk setiap saat sekali boleh pak ngeklaim janji Tuhan boleh enggak jangan ngeklaim ingatkan saja janjimu berkata Tuhan bahwa ini jangan ngeklaim aku klaim janjimu oh bayar premi enggak pernah persepulan telat terus mau klaim ikut asuransi dimana malekat bilang kita punya PT asuransi heavenly insurance oke nah secara berdoa pertama bapak ibu menyembah menyembah itu apa mengubah ritme lagi tengah jalan lagi capek segala macam menyembah itu mengubah ritme dan jangan terburu-buru angkat satu dua lagu lagu yang mana yang cocok nah menentukan lagu cocok minggu depan pakai ini minggu depan angkat dua lagu apa pak rasanya kalau bapak ibu sering menyembah tiba-tiba ada yang berkembang disini setiap lagu itu punya dimensi berbeda makanya jangan suka merubah windows begini nama Yesus menara yang kuat nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas segalanya seperti itu kayak orang sudah naik pilotnya langsung hukuman semerhidup pesawat Garuda Jogja itu dimensi berubah anda kalau ganti dimensi perhatikan pertama kali munculnya praise and worship poro daud di Indonesia nyat paniko kalau mimpin tahun 90an Yesus Yesus kau segalanya bagiku kau segalanya bagiku kau segalanya bagiku ganti windows track tak terukur kasih gantinya smooth enak jangan begini semuanya dibanting des begitu kau segalanya bagiku berhenti kita berdoa di atas ini mau berdoa itu ritmenya kacau itu ritmenya itu ritmenya kenapa kita harus menyembah supaya ritmenya naik ada PR kalau pertama gak ada PR gak enak satu minggu ini energi marah itu paling enak balik saja minus jadi positif kalau Anda mengatang-ngatai orang kesel itu energi diubah diubah latihannya begitu diubah setelah seminggu tiap hari dilatih berkata hal firman yang baik diubah jadi kalau marah diubah dasar cantik memang kamu pintar diubah satu minggu pola ritmen Bapak Ibu berubah nanti nah itu gini caranya sampai satu hari ketemu banyak orang Bapak Ibu bisa berdoa ini energinya keluar itu kepercayaan percaya percaya betul bahwa soal akan terjadi itu yang sebut dengan namanya energi dengan yakin energi kalau kita gak yakin kita gak punya energi formatnya adalah tadi penyembahan untuk yang cukup pengagungan untuk yang teknisnya adalah kesini percaya itu kesini ini firman Bapak Ibu tambahkan firman Tuhan tambahkan iman maka makin kuat untuk kita bisa naik tinggi ada dua kemungkinan tambahkan tenaga naik atau kurangi beban Anda kurangi beban Anda naik Anda tambahkan tenaga naik Anda makin naik pilih mau secepat apa gampang tambahkan ini kurangkan yang ini cepat nanti naiknya sakit hati dengki pahit marah mentingkan diri sendiri ini beban semua kalau memang Bapak Ibu satu ketika saya melayani Tuhan dan ada satu wadah dimana itu seringkali konflik kalau mata saya tiap hari lihat konflik saya gak mungkin bisa berdoa orang diberkati tinggalkan jangan tinggal lama-lama di tempat konflik dan jangan semua hal mau diurusin ada berapa hal yang kita harus lepaskan supaya kita bisa naik lebih tinggi lagi sampai sini dulu silahkan kalau Bapak Ibu mau bertanya doa buat pribadi saya percaya mimpi besarnya apa untuk kemuliaan Tuhan atau untuk benefit pribadi sesuatu yang urusannya benefit pribadi saya gak bilang gak boleh doain boleh didoakan tapi serahkan kepada Tuhan Tuhan saya perlu ini seperti ini serahkan sama Tuhan Tuhan tahu bagaimana mengaturnya dengan tepat orang bertanya Pak mimpi pribadi itu apa sentuh sentuh bukan mimpi pribadi itu mimpinya Tuhan misalnya seperti itu keluarga bahagia oh itu Tuhan keluarga bahagia itu Tuhan oh Tuhan ingat apa sih tujuan dari perkawinan keturunan ilahi salah loh orang menikah karena apa karena usia status supaya ada yang diperhatikan dia supaya itu itu semua salah dasar pernikahan adalah satu membentuk satu keturunan ilahi itu gak salah kan itu berdoa untuk orang lain Tuhan berkati anak saya jadi orang besar supaya saya nanti hidupnya tua enak lah itu ke lain embelnya itu gak enak beda loh kita berdoa untuk kepentingan anak kita supaya dia jadi seseorang tanpa kita menyertakan kepentingan kita di masa depan memang cukup sulit kadang-kadang kan ego kita ada di situ juga makanya saya harus cerita bahwa kenapa sih kita menikah karena kita ingin menerima satu janji Tuhan yang luar biasa yang harus kerjakan bersama-sama makanya kalau menikah tanya dulu nanti kita setelah menikah ini mau apa ya kamu kerja aku kerja malam ketemu udah itu bukan menikah itu hidup bersama menikah itu adalah bersama-sama membagi tugas untuk satu rencana Tuhan yang dipikul bersama apa apa rencana Tuhannya apa kalau ini sudah dapat irahi keluar doa untuk ini kan berarti doa rencana Tuhan jalan terus Pak berarti kalau doa minta mobil tiap hari salah ya Pak enggak salah tapi teruskan cuma coba tiga bulan tiap hari kayak gitu saya mau tanya karakter apa yang muncul senderung kegridi atau murah hati nah itu nanti muncul ending-endingnya buahnya saja buahnya saja gitu berpikir positif salah Pak berpikir positif tidak salah tapi itu belum cukup yang penting itu berpikir benar itu yang benar nah guru-guru zaman sekarang kan ngajarnya positive thinking guru-guru motivasi sekarang positive thinking selama itu benar enggak masalah tapi banyak positif itu enggak benar aku bisa aku bisa aku bisa bisa apa pokoknya bisa bisa beracun bisa ular sakit saya kasih tips bagaimana berdua atau sakit saya mengalami tumor tahun 98 ada tumor disini 98 ya jadi saya belum belum ngajar kom tuh masih belum melayan Tuhan cinta Tuhan sungguh-sungguh masih melayan satu gereja belum kotbah saya kena tumor saya gak tahu apa yang benjolan makin lah makin besar saya ngerti secara medis kalau sudah kena kapur atau lemak bisa mengeras kalau sudah keras tumor ganas bahaya jadi saya harus jaga hidup saya jangan sampai setelah ada benjolan yang membesar itu saya banyak makan jeruan itu tuh kapur nanti jadinya itu kan secara jasmani lihat bagaimana saya berdoa itu membesar terus saya bilang ini Tuhan dibilang iman suruh sembuh tolong mengerti tahun itu belum ada yang namanya healing movement saya kalau diminta didoain pendeta-pendeta mereka cuma bilang gini beserah sama Tuhan ya tumpang tangan selesai gak rasa sama sekali kayak di foto gak pakai blitz gak rasa sama sekali gemeter-gemeter gak panas boro-boro anget tangan dia doang basah gara-gara keringetan saya doanya begini ini penting nih kalau doa sakit Tuhan Bapak Ibu timbang sendiri doa ini seperti apa jadi jangan jadikan seperti patokan timbang saja Tuhan aku tidak terlalu tahu ini penyakit apa mau periksa ke dokter dokter zaman waktu itu dikit-dikit masuk rumah sakit di biopsi wah silaka kalau di biopsi kalau sampai tumornya tidur di biopsi jadi ganas matang kedua saya masih dalam kondisi studi saya butuh biaya untuk studi dan saya tidak punya budget untuk ngurusin seperti ini gini Tuhan kalau saya minta sembuh gak sembuh saya tunggu gak sembuh saya tunggu gak sembuh saya tunggu dua tahun saya kuat tiga tahun belum tentu saya kuat kenapa masalah saya gak cuma ini banyak masalah saya kalau gitu gini saja Tuhan aku minta satu permintaan dengan yakin Tuhan jangan biarkan tumor ini mengubah dua hal satu hubunganku dengan engkau yang kedua jangan membuat tumor yang tidak berguna ini mengganggu pelayananku yang sungguh-sungguh kepada engkau saya berani ngomong begini karena saya melayani sungguh-sungguh gitu ya dua Tuhan engkau tahu yang terbaik amin udah dalam waktu tiga hari tumornya berhenti tumbuh berhenti tapi kan gak ada yang lihat oh saya pakai baju gak ada yang tahu saya ketemu dengan calon istri saya sebelum nikah saya ngomong sayang saya itu di punggung punya tumor sudah gak bertumbuh sih sekian tahun tapi saya cerita sama kamu apa adanya supaya kamu tuh siap yang terburuk jadi janda maksudnya siap gitu loh kalau ada apa-apa siap saya ngomong sama kamu kamu pikir sendiri kamu gak berdoa saya sudah berdoa tapi saya sudah serahkan sama Tuhan yang namanya serahkan saya gak mau pikir lagi saya tidak mau pikir lagi saya sudah serahkan karena yang saya minta itu buat saya mulia pertama saya ingin hubungan Tuhan dengan saya kedua adalah gak nganggung pelayanan membesar disini besar berasa dipegang tapi gak ngalami apa-apanya sudah jadi saya melayani terus 2007 healing movement dimulai Agustus 2006 dan Panikko mengatakan hari itu adalah peperangan rohani visi 2006 itu gak bertumbuh sama sekali ya kalau mandi berasa tapi yaudah kalau pakai baju tipis bendol gitu gede 2006 healing movement pertama di Bandung dimulai dimulai belum Panikko belum kotbah baru mulai 2006 8 Agustus dia mulai kemudian 2007 saya kotbah di Rayon Taman Mini 1G jam 6 pagi mulainya Taman Mini punya kebiasaan unik hari itu visinya panen raya dan saya lihat panen raya saya udah bilang gini selesai kotbah saya mau tanya pendetanya kenapa macam-macam Panikko bilang orang rohani you bilang panen raya saya mau tanya tapi saya simpan nanti tunggu selesai kotbah jam 6 pagi masuk depan EWL nya bilang gini eh suruh kasih Tuhan mari kita teranyakan panen raya terjadi di tempat ini 7 kali saya tamu saya ikut 5 kali dalam hati selesai kotbah tunggu nanti mau tanya visinya atas A kok ini B baru 5 kali saya teriak Tuhan panen raya Tuhan ngomong sama saya jelas sekali nanti kalau kotbah kotbahmu harus panen raya mateng saya bilang kotbah saya mematakan kutuk keturunan saya bilang kenapa gak ngomong dari kemarin dari tadi pagi ini kurang berapa menit mana saya siap dengan elegan saya mulai duduk buka Alkitab pelan-pelan jangan panik pelan-pelan elegan cari ayat gak ketemu bohong banget kalau ketemu WA nya bilang silahkan hamba Tuhan saya maju langsung saya bilang musik D puter nyembah saya cari puter 2 kali gak selesai saya angkat lagu berikutnya saya tahu lagu kedua belum ketemu jemaat oleh curiga ini pendeta gak siap wah saya gak ketemu saya bilang Tuhan ini kau gak kelihatan aku kelihatan yang malu saya engkau sih gak ada yang berani nolak engkau ini bahaya ini ke gimana panen raya apa ayatnya ada ayatnya di panduk masa saya ikut itu ayat lagi apa kata orang nah ini saya lihat Tuhan tolong Tuhan cepet anda gimana Tuhan gak jawab hamba Tuhan minggu depan aja dijegurin jangan saya aduh ini muka taruh dimana udah habis lagunya Tuhan gini deh jemaat-jemaatmu gereja-gerejamu aku hambamu yang jadi Tuhan situ aku cuma sopir terserah deh Tuhan bicara Elia membunuh Nabi Baal waduh bodohnya saya ya ampun Elia membunuh Nabi Baal di gunung Karmel karmel artinya taman buah saya buka sudah kita buka 1 Raja 18 kotbah mantep taman buah tantang maju selesai saya dahulu mikir pokoknya saya kotbah pulang gak usah terima ajakan makan langsung pulang malu dimintanya hari itu mematakan kutuk kotbahnya panen raya selesai saya gak tunggu lagi hamba Tuhan salaman langsung berangkat di mobil saya bilang ini Tuhan not a second time gak dua kali ya lain kali ngomong jauh-jauh hari Tuhan udah pulang itu hari minggu Senin saya pulang pelayanan jam 12 malam saya pulang sampai rumah bau baju saya selasa bau rebu saya bangun istri saya ini baju bau kenapa sih dicari baunya pecah pecah hari kedua kering total lepas mulus seperti bayi itu dari 98 sampai 2007 9 tahun Tuhan minta sembuh nah ini Tuhan sembuh sembuh kalau Tuhan gak mau sembuh jadi kayak Yohanes mau baptis katanya tawanan dibebaskan dia masuk ke disiksa di bawah jadi banyak orang pengen sembuh karena sudah gak punya biaya banyak orang pengen sembuh karena dia sudah males ngurusin penyakit ini banyak orang pengen suaminya pulang karena dia malu sama tetangga diomongin banyak orang minta duitnya pulang bisnisnya kembali supaya dia bisa ngobrol di depan keluarganya itu masih dianggap orang banyak orang pengen sembuh dipulihkan tujuannya bukan Tuhan dipermuliakan banyak orang pengen sembuh tujuannya adalah supaya dia tidak menanggung masalah pertanyaannya kalau kita sudah pulih Tuhan dapat apa nah itu jadi konteks doa itu adalah endingnya apakah endingnya Tuhan dipermulihan tidak kalau tidak mending bertahan kalau anda mengerti bahwa ending dari permintaan doa anda Tuhan gak dipermuliakan anggaplah itu sebagai tes tes testing ayub kan tes di tes ayub dia nyalakan Tuhan aku ini orang benar dia di tes tapi hari dia berubah oh aku gak kenal engkau ini untuk pengenalkan engkau begitu dia tahu bahwa ini untuk pengenalkan engkau lebih lagi dia langsung diberkati dua kali ganda langsung jadi adalah sebenarnya adalah ini apa cara pandang kita soal Tuhan bagian terbaik setelah diklat adalah makan kalau sudah mungkin ada pengumuman saya pikir kalau doa Bapak Ibu tidak usah pakai banyak orang begini saya punya teman satu kita doain yuk kenapa ada orang giginya bolong dalam nama Yesus sembuh mantep saya ajak lagi yuk kita doain orang kenapa kena kanker stadium 4 dia langsung begini garingan tangan Jesus ayo ayo saya bilang tadi doain orang langsung kok sekarang pakai lompat-lompat ngapain oh ini kanker stadium 4 butuh tenaga lebih besar powernya Yesus menyembuhkan sakit gigi sama orang mati sama saya bilang banyak orang bukan substance tapi style jadi kalau doa saja sudah kita akan belajar nanti dalam pertemuan berikutnya bagaimana melepaskan pengurapan kalau sudah Pak Yudi tangan bangkit berdiri Pak Yudi Pak Yudi selamat menikmati